Intro Kembali lagi di Kokdar Nongkrong bareng Radar Tarakan Oke setelah episode sebelumnya kita visit Di episode terbaru ini kita juga kembali visit Kali ini betul-betul berkunjung Dan seperti biasa Kokdar walaupun sebutannya nongkrong Narasumber kita tidak pernah ecek-ecek Nah dan hari ini kita bersama orang yang spesial Ini spesialnya beneran spesial teman-teman Jadi kita sekarang sudah berada di kediaman Bapak Dokter Wairul Emkes Oke keputangan dong teman-teman Ya kayaknya nggak perlu dijelaskan ya Pak Dokter ya Beliau ini siapa Tapi kita nanti akan tanya-tanya sebelum Menjadi Tarakan 1 kemarin 5 tahun Beliau ini siapa dan nanti ke depan akan bagaimana Dan sebelum itu kita tanya-tanya kabar dulu Pak Dokter gimana Alhamdulillah Sehat ya Pak Dokter Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Ini Pak Dokter Saya manggilnya Pak Dokter nih sementara Betul berarti kenapa Tapi sebenarnya boleh loh dipanggil Pak Wali Pak Karena kan kalau Presiden Kepala Daerah itu kan bukan mantan Wali Kota itu mantan Presiden ya Tapi Wali Kota periode 2019-2019 Nah itu makanya kita manggil Pak Wali Akan Pak Wali selamanya Berarti sudah sekitar 8 bulan ya 8 bulan 8 bulan istirahat Istirahat atau nggak istirahat itu Istirahat dari jabatan Tapi istirahat dari jalan-jalan kerja-kerja Kerja-kerja politiknya jalan Oh siap-siap Lebih banyak Berarti kan 8 bulan Apa ya sebutannya Purna nggak juga purna Karena ini masih mau Persiapan Jadi 8 bulan ini kan memang Sejak 1 Maret 2024 Saya mengakhiri masa jabatan yang pertama 2019-2024 Dan pas setelah itu kan memang sudah Mendekati memasuki tahapan ya Jadi waktu itu sudah masuk tahapan pilkada Sehingga memang mulai Maret itu Sebenarnya juga nggak istirahat Memang lebih banyak Apa namanya Kegiatan-kegiatan Dalam rangka konsolidasi Dengan partai-partai Betul-betul Calon-calon partai pengusung Terus konsolidasi Pembentukan tim Tim-tim apa namanya Tim relawan Begitu ya Dalam rangka persiapan pilkada itu Oke Berarti sebenarnya Tidak yang istirahat-istirahat Sekali ya Tapi Saya tuh mikirnya Mungkin setelah Setelah Masa jabatan yang periode pertama kemarin Mungkin lebih banyak kekeluarga Gitu Pak Wili Atau menyempatkan juga Iya-iya Di antara selingkuh kan Saya lebih banyak Di luar ya Saya kayaknya agak Baru mulai agak Stay lagi di tarangan kan Sejak Agustus Sejak Bahkan menjelang-menjelang akhir ya 22 Agustus Terus saya ingat saya baru Staynya Jarang keluar gitu Karena Pada 22 Agustus itu Kami sudah persiapan Untuk pendaftaran ke KPU Selebihnya Paling disini 2-3 hari Terus ke Jakarta Kalau enggak ke Makassar Atau keluar daerah Berbagai urusan Termasuk tadi yang saya sampaikan Konsolidasi politik Termasuk juga Masalah keluarga lah Karena anak saya kan juga ada yang Masih kuliah di luar daerah Jadi di Makassar Sehingga saya Juga Kadang-kadang Mengunjungi anak-anak Berarti Anak-anak Atau yang sekarang kuliah di Makassar Berarti nurusin Pak Dokter Iya Dokter semua Jadi Pak Dokter Pak Dokter ini Kedokterannya di Unhas ya Dan MKS-nya juga di Unhas juga Baik Pak Dokter Ini kan 8 bulan Di masa Senggang Ini satu lagi Sebenarnya itu Saya itu punya 3 Point of view nih Kalau Pak Dokter Pertama Sebagai politisi Kedua Ya sebagai kepala keluarga Nah ketiga Untuk Urusan seperti Di rumah sakit mungkin Di Karsa Apakah itu juga Mencita waktu juga Atau sudah settle Bisa ditinggalkan Karena Kalau tidak praktek Di samping Ya memang dalam rangka Jujur kan itu dalam rangka Penghasilan tambahannya Tapi jujur juga dalam rangka Ilmu tetap Update Karena kalau kita tidak praktek Ilmu itu jadinya tidak update Begitu Karena Kodokteran ini betul-betul terapan Iya terapan Dan itu Kalau tidak dilakukan Biasanya lupa Keterampilannya juga menurun Yang kedua Kalau kita Tidak praktek Tidak update Ilmu-ilmu terbaru Kadang-kadang kita ketinggalan Obatnya sudah tidak beredar Masih di resep Teruskan Itu juga kesalahan Oleh karena itu Dan rasanya kok sayang Walaupun saya pegawai negeri Rasanya sayang Karena sekolahnya juga susah Lama Terus Lalu tidak dimanfaatin Untuk orang banyak Dan itu Saya mulai Memang Sejak bertugas itu kan Sejak 92 92 Ingat betul Saya Oktober 92 Pada saat itu Pak dokter di pemerintahan Sudah? Saya PTT pada saat itu Awal pertama saya pegawai tidak tetap Dari Kementerian Kesehatan Sudah berpraktek? Berpraktek Saya kebetulan juga Waktu ditugaskan di Puskesmas Puskesmas waktu itu Dipimpin Tanjung Palas Lalu sempat pindah Ditugaskan di rumah sakit Provinsi Rumahnya dulu rumah sakit RU SD Tarakang Sekarang menjadi rumah sakit Dokter Yusuf Sempat juga saya Di Puskesmas Jota Laut Sempat di Puskesmas Bunyuk Sempat juga saya Di rumah sakit Tanjung Selor Itu PTT? PTT? Dulu jadi PNS Susah gak sih Pak? Lumayan susah Lumayan susah sih Ya lumayan susah Karena pada saat itu Kami kena aturan baru Aturan baru itu Memang gak bisa langsung PNS Harus PTT dulu 3 tahun Kayaknya sebelum 90an Itu yang masih ada Sebelum itu Itu yang langsung pengangkatan Kalau kami kan waktu itu Diberikan pilihan Setelah 3 tahun itu Mau lanjut di pemerintahan Atau Mau berkarya di swasta Silahkan Pada saat itu 92 sampai 95 Saya PTT Dan 96 saya jadi PNS Oke Berkarya Negeri Sipil Ditugaskan di rumah sakit Tanjung Selor Pada saat itu Yang sekarang namanya rumah sakit Sumarmo ya Oh iya Yang Sumarmo yang sana Waktu di tahun itu Sudah Tarakan sudah kota Madi ya? Belum Masih koti Masih koti kan ya? Iya Lalu Pada saat 97 Kan tarakan menjadi Dari koti menjadi kota Madi Lalu diisilah itu Sejak 98 Diisi Saya ingat Maret Waktu itu Kita beberapa pegawai Sekal tim Karena dulu kan Bulungan masuk kalting Jadi Pegawai-pegawai dari beberapa Kabupaten kota Termasuk Saya yang dari bulungan Juga Ditarik untuk Mengisi Dinas-dinas Di Tarakan Pembentukan dinas baru Masih lah saya Di dinas kesehatan Berarti itu Mulai sebagai Kepala Seksi Langsung kasih itu Pak Langsung kasih Tapi karena memang Sebelumnya sudah ada TTT TTT Tiga tahun Dan setelah itu kan Saya Buka praktek lah Di Sebengkok AL Setelah itu Pindah lagi Ke Sebengkok Waru Satu tahun berikutnya Pindah Sebengkok Waru Lalu tahun berikutnya Pindah lah yang di Sebengkok yang di tengah itu Sekitar mungkin Tujuh tahun Saya mengontrak Di situ Lalu Saya beli tanah Yang di depan Yang Sekarang itu Menjadi Rumah sakit Rumah sakit Dan klinik Dan saya waktu itu Bangun Bangun rumah tinggal Sekaligus Sempat praktek Lalu dalam Perkembangan berikutnya Kita bangun Klinik utama Ya kan Itu 2000 Seingat saya Klinik utama 2011 Berarti karsa itu sempat Masih praktek dulu Sebelum jadi karsa Karena saya praktek Pribadi dulu Dari 98 Sampai 2011 Pasti ada pak Pasien yang di tahun-tahun itu Masih dokter Hyrule praktek kan Sekarang masih ke karsa Masih ada Masih ada juga Sudah banyak meninggal Jadi Pasien-pasien saya Nah waktu itu Saya mulai Waktu Sejak Waktu saya Mulai jadi Praktek itu Kan saya Jadi Perjalanan karir saya Kan mulai dari Kepala Seksi Kepala Bidang Terus jadi Kepak Kadis Namun itu Mulai agak repot Mulai sibuk Agak sulit Saya mengatur waktu Mulailah saya berpikir Untuk membuat klinik Itu Buat klinik utama Namanya dulu Supaya bisa gantian Dengan teman-teman Jadi saya Nggak melulu saya Waktu membuat klinik Sudah MKS Sudah MKS Oh berarti memang Ada basic Ya Jadi sudah MKS Karena itu Saya bikin klinik itu 2000 Mulai 2010 Ya nggak salah Kita mulai bangun Selesainya 2014 Sudah karsa namanya pak Karsa Klinik utama karsa Karena karsa itu kan Kalau bahasa Sansekerta karsa itu kan Kemauan Kemauan Semangat Yang kuat Tetapi sebenarnya itu Singkatan dari anak-anak saya Karsa itu C-nya Kalia Itu anak yang paling bungsu R itu Rara Itu yang nomor 2 Eh nomor Yang nomor 3 S-nya itu Sasa Yang nomor 2 Dan A-nya itu Afib Yang nomor 1 Afib malah di belakang Jadi Jadi itu sebenarnya Singkatan dari anak-anak juga Itu saya bikin Sejak 2000 2010 ya 2010 Lalu mulai operasionalisasi 2013 Atau 2014 Saya lupa Sekitu Karena kita membangun Urus perizinan Agak lama itu kan Perizinannya Waktu itu Klinik itu Dan Dalam perkembangannya Klinik ini Kan Saya Sejak dari klinik itu Saya masih sering Praktek disitu Mengisi sore Sekarang-kadang Kalau saya lagi di tempat Kalau berangkat Dia disi oleh teman-teman Terakhir kapan Mbak Dokter Masih Saya masih praktek itu Masih Pada saat Sebelum dilantik Wali kota Masih praktek Jadi sudah terpilih pun Saya masih praktek Karena saya dulu bilang Sayang lah Menurut salah Wali kota itu kan Udah gak punya waktu Karena Begitu banyak Hal yang harus diselesaikan Tapi Sampai saya jadi Sekdamun Saya masih praktek Masih praktek Cuman sering Saya kan berangkat Nah kalau berangkat Diganti oleh Teman-teman Karena Itu kan Bentunya klinik Dulu kan Kalau brandingnya kan Dokter Hyrule Nah lama-lama kan Branding itu Beralih ke Karsa Bahkan sekarang kan Ada namanya Silah dinasti Karsa ya Jadi Sebenarnya Branding itu Dulu Branding awal Dari Dokter Hyrule Dulu kalau awal-awal Waktu awal Karsa berdiri itu Begitu Bukan saya yang praktek Itu pasiennya pulang Gak mau Gak mau berubah Carinya Dokter Hyrule Tapi lama-lama Setelah kita buat Sistem SOP Sehingga siapapun Yang praktek Standarnya sama Akhirnya lama-lama Yang ter-branding itu Bukan lagi personalisasi saya Tetapi Karsanya Maka terkenal lah Karsa itu sampai sekarang Apalagi Sejapil kadang Terkenal sekali Karena Karsa itu Kayaknya yang digosok Tapi alhamdulillah Saya suka itu Promosi tidak Tidak sengat Tidak langsung Karsa Mungkin secara Politis ada positif negatif Tapi secara bisnis itu Menguntungkan Saya suka Jangan dipromosikan terus Orang jadi Yang dulunya Gak pernah Karsa itu Karsa dimana sih Ya jujur Sejak kasus itu Kayaknya Sejak banyak Yang dulu Diviralkan masalah parkir Itu malah tambah banyak Pasti Karena orang malah Yang tadinya gak tahu Malah jadi tahu Begitu Jadi aku suka aja Kalau dipromosikan Ini Sudin pas Kasusnya disana Kalau masalah Oke Tapi Pak Dokter Sebenarnya Kalau Jadi lanjut Tadi masalah Karsa Dari klinik itu Dari klinik itu Pada saat COVID itu Memang Pada saat diskusi Dengan Apa Dengan teman-teman ini kan Pada saat COVID itu kan Kebutuhan terhadap tempat tidur itu kan Meningkat Karena Daya tambung rumah sakit itu Luar biasa Kekurangan tempat tidur kita Gara-gara Begitu banyak pasien Dan mulai saat itulah ide Nah sementara Kalau klinik utam Klinik itu kan Sebenarnya Rawat ginapnya kan Terbatas Kriterianya Oleh karena itulah Pada saat fasilitas kita Memungkinkan Tinggal merubah nama saja Sebenarnya Jadi Fasilitas itu Dari segi Kemampuan Spesialisasinya Juga sudah cukup Fasilitas juga sudah cukup Tinggal merubah Perizinannya Jadi Maka Sejak 2021 Kalau tidak salah Pada saat-saat COVID itu Kita sudah mulai Mengurus perizinan Perubahan Klinik utama Itu menjadi Rumah sakit karsa Dan itulah yang Sekarang Alhamdulillah Sudah terjadi Dan Saya kira juga Masyarakat Banyak masyarakat Yang sebenarnya kan Lebih Lebih suka Kesana Karena posisinya kan Strategis Di tengah kota Yang kedua mungkin Pak dokter Jadi Orang itu kadang Kalau Di fase ke satu Tidak ada labnya Kalau disitu kan Mungkin Jadi Tidak perlu pindah-pindah Kebanyakan Kebanyakan pertimbangan Memang kan Di depan itu Ada klinik Pratama Jadi Kadang-kadang Rujukannya Tidak terlalu jauh Orang kan juga males Kalau muter-muter Orang sakit Di seluruh jalan Jadi memang Itu bagian yang Nah sekarang memang Dengan kesibukan Sejak saya Jadi wali kota itu Sebenarnya Relatif manajemen itu Saya hanya mengendalikan Dari jauh Memang di dalam Sudah ada manajemen Yang mengurus Nah setelah Anak-anak ini selesai Maksudnya Selesai Dokter Apri Bila selesai Dan adiknya Yang mereka lah Yang mengurus rumah sakit Itu secara Full time Saya Lebih banyak Jadi konsultan saja Kalau ada problem-problem Di sana Termasuk bagaimana Pengembangan Dan lain-lain Itu saya lebih banyak Memberikan konsultasi Jadi sudah Tidak terjun lagi Secara Langsung Waktu upgrade tuh Pak dokter Dari praktek Biasa Ke klinik utama Lalu ke rumah sakit Itu kan Tadi Pak dokter bilang Ada proses perizinan Segala macam Itu Yang mana Yang paling Rumit Maksud saya Apakah izin Dari segi usaha Atau izin Dari segi Profesi Semuanya Semuanya Itu dan semua Harus dipenuhi Jadi memang Kalau Masalah pelayanan Kesehatan kan Pasti Dalam Berapa tingkatan pun Tetap saja Rumit Karena memang Jujur Kementerian Kesehatan pun Kan juga Sangat berhati-hati Kalau tidak sesuai Standar Mereka juga Tidak kasih izin Karena Ini kan menyangkut Pelayanan kepada orang Manusia Apalagi menyangkut Nyawa orang Sehingga betul Bahkan kita Tiga bulan sekali Kan di Credentialing Jadi Credentialing ulang Penilaian ulang Itu Per tiga bulan Terus Karena Untuk memastikan Bahwa semuanya Itu sesuai standar Jadi kalau ada Bilang Oh karsa Tidak memenuhi standar Apa Lingkungan Itu tidak benar Karena itu Pasti dinilai Instalasi pengolahan limbahnya pun Saya kira itu Sudah Dinilai Apa namanya Per tiga bulan Karena ini Menyangkut Limbah medis Jadi Ya itu Saya kira Insya Allah Semuanya sesuai standar Termasuk Kamar operasi kita Bahkan mungkin Kamar operasi kita Ya Mungkin jauh di atas standar Kalau menurut saya Jadi Insya Allah Saya kira Apa yang Disukakan orang Tentang Karena kulit dia juga Oh tidak standar Saya kira enggak Karena Kementerian Kesehatan Sebelum memberikan izin Apa namanya Izin itu Tentu sudah Melihat beberapa Alat Apa Fasilitas pendukung Termasuk Fasilitas bangunan Termasuk tadi Mengenai UKLUPL Itu pasti nilai semua Jadi Insya Allah Saya kira semua standar Ini saya sebenarnya Tanpa mengecilkan Industri yang lain Tapi memang medis itu Kayaknya Kalau mau sembarangan Agak susah memang Memang agak Lebih ketat dia Berarti Jadi kan Kalau rumah sakit Ini kan Istilahnya padat Padat modal Padat karya Karena mau tubuh tenaga Juga Ya padat masalah Karena memang ribet Jadi memang Enggak boleh Salah-salah Karena memang Saya misalnya Untuk menghemat Saya kurangi tenaganya Tidak bisa Standar itu sudah ada Harus sekian Misalnya sekian perawat Setiap berapa tempat tidur Untuk disebut sebagai rumah sakit Itu harus ada Standarnya Gak bisa Jadi Itu kalau gak memenuhi syarat itu Pasti izinnya gak keluar Siapapun itu Berarti kemarin Ngerasain Pandemi Ya Tapi memang Pada saat pandemi itu Ya memang kan Sementara kita lagi Ngurus perizinannya Jadi Sempat di ujung-ujung pandemi Kita masih sempat Melayani itu Tapi alhamdulillah Setelah itu kan Pandemi Ditarakan bisa Terkendali Karena pada saat pandemi Karsa Rumah sakit karsa usianya masih muda Pak Wali juga Masa jabatannya masih muda Waktu itu Jadi tantangannya lumayan Luar biasa Oke Baik Kita mungkin agak mundur sedikit nih Pak Dokter Pak Dokter ini kan adalah Wali Kota keempat Atau yang ketiga Yang dipilih langsung Yang ketiga yang dipilih langsung Dan Wali Kota kedua Berarti yang dokter ya Wali Kota kedua Yang pertama dokter Yang keempat dokter Kelima dokter juga Maksudnya Habis Pak Dokter Pak Dokter lagi Iya jadi Setelah Sebenarnya kalau itu kan Dulu yang pertama Pak Dokter Yusuf kan Dua periode Iya dua juga itu Dua kali itu Iya Apa Pak Dokter Melihat Flashback nih Dari Tarakan terbentuk Sebagai Kota Madia Punya Wali Kota Dan berganti ke pimpinan Apakah kota ini Menurut Pak Dokter ya Sudut pandang sebagai birokrat Apakah sebagai masyarakat Biasa juga Kota ini Mengalami atau Memperlihatkan perubahan Yang signifikan Mungkin Progresif di bidang-bidang tertentu Apakah kesehatannya Pendidikannya Atau pelayanan publik Ataukah Biasa-biasa aja Boleh-boleh aja kan Ada yang berpedapat seperti itu Nah gimana kalau menurut Pak Dokter Kalau saya ditanya Tapi Nanti Mudah-mudahan Pemirsa Pemirsa kita ini Nggak bilang lagi Subjektif Tapi kalau Kalau memang kita lihat Yang menurut penilaian banyak orang Jujur Termasuk tetangga kita Dari Sabah, Malaysia Datang ke sini Oh luar biasa nih Berkembang antara Begitu ya Dan memang juga Kalau kita lihat Dari segi jumlah penduduk aja Kan dulu Hanya sekitar 116 ribu Berlipat sekarang Awal-awal Bahkan hanya 90 ribuan Awal Kota Madia Kota Madia Sekarang kan sudah Hampir 300 ribu Kalau yang di Dukcapilnya Sekitar 260an ribu Tetapi Secara existing Sebenarnya Karena banyak juga Saya nggak dihitung Nggak dihitung Misalnya Saya dari Balai Papan Yang dikepolisian juga Kebanyakan Yang dari luar itu Belum terdaftar sini Dari TNI juga begitu BPK Kejaksaan Orang-orang perbankan BUMN Betul BUMN itu relatif Nggak punya KTP sini Tapi Existing mereka hidup Ditarakan Jadi kalau kita 300an ribu Jadi memang Dilihat dari itu Dan yang kedua Bahwa misalnya Fasilitas Yang lain Kalau saya lihat Mohon maaf lah Kita ingat dulu Persoalan listrik Tarakan kan luar biasa Pernah pemadaman Bergilir sampai 3 bulan Ya saya Alhamdulillah Saya kira Kita bisa rasakan Sekarang Kapasitas listrik kita Kalaupun ada Mati paling Sejam Dua jam Itu karena persoalan teknik Kena persoalan Sesuatu yang luar biasa Memang trombol Air bersih Dulu Kita masih ingat lah Bagaimana sulitnya Begitu air tidak Hujan tidak turun Satu minggu Udah orang Udah kelimpungan Cari air Beli air Tapi mungkin sekarang Mungkin pun Kalau ada Tidak banyak Tetapi Itu salah satu Contoh-contoh Belum lagi Teman-teman lihat Mungkin perkembangan Sektor jasa Kuliner luar biasa Bahkan Tarakan ini Dijuduki sebagai Kota seribu kafe Saya sempat Dapat penghargaan Begitu banyaknya Pertumbuhan itu Kenapa Pertumbuhan itu luar biasa Ya karena Tentu karena demand Orang yang cukup tinggi Karena mungkin ada usaha Mau Seperti contoh Magdi Riches Brand-brand luarnya S Hardware Mungkin dia mau buka Di sini Kalau gak ada pangsanya Maka Tentu mereka Membaca pangsa itu Bahkan mudah-mudahan Dalam waktu dekat Mungkin ada lagi Seperti Starbuck Mungkin ada Yang pasti Informa Sudah mau masuk juga Karena itu Masih di jaman saya Mereka udah Terus Bahkan dulu sebenarnya Kalau tidak ada Persoalan politik Masalah Palestina Dan sebagainya Starbuck udah nyusul Magdi Kedulu waktu itu Mudah-mudahan Tapi mereka masih punya Keinginan untuk masuk Termasuk Saya kira masih banyak Brand-brand yang Dari luar Yang Itu menunjukkan apa Di tasus itu Memang ada Kekhawatiran orang-orang Tetapi Dari sektor Pertumbuhan kota Menurut saya Bahwa Ini salah satu indikator Bahwa mereka melihat Ada peluang pasar Di sini Jadi Itu yang Kalau kita melihat Dari sektor Pendidikan misalnya Universitas Borneo Yang dulunya Swasta Sudah menjadi negeri Dan Fakultasnya bertambah Jurusannya bertambah Bahkan Insya Allah Tahun ini Kita 2024 Sudah buka lagi Fakultas Dokteran Yang tidak seluruh Tidak semua Perguruan tinggi Indonesia Punya Fakultas Dokteran Apalagi di umur Kampus yang Negeri masih muda Masih muda Itu Hampir jarang Jadi Saya kira itu Sebuah kesyukuran kita Bahwa inilah Contoh Indikator Pertumbuhan kota ini Dan yang berikutnya Juga kalau saya lihat Bahwa Ya sentral Seperti dulu Keinginan kita Bagaimana bisa Menjadikan Tarakan sebagai Deliter Singapura Saya kira Pelan-pelan Akan kita ke sana Rumah sakit kita Mungkin Sekarang sudah cukup Banyak juga Bahkan Rumah sakit Dokter Yusuf Insya Allah Akan menjadi Rumah sakit pendidikan Menjadi sentral Pelayan Kalau sudah jadi Rumah sakit pendidikan Biasanya itu Akan menjadi Sentral rujukan Minimal Wilayah Kalimantan Begitu Karena itu Menjadi satu bagian Tinggal nanti Bagaimana Melengkapi Fasilitasnya Kan kita berharap Kalau sekarang ini Orang-orang kita Banyak berobat ke Penang Banyak berobat ke Singapura Yang saya bilang tadi Little Singapura itu Berubah menjadi Little-little to Singapura Mudah-mudahan Itu bisa berubah Benar-benar Orang dari luar Juga bisa datang ke kita Tentu Dengan memperbaiki Kualitas pelayanan Fasilitasnya Dan saya kira Kita gak kalah kok Dalam beberapa hal Orang dari Malaysia itu Ketarakan Entah pendidikan Kesehatan Dan menurut mereka Beberapa tamu-tamu Kita kemarin Yang sempat datang Di sini Waktu ada acara HES itu Luar biasa ya Tarakan pertumbuhan Karena memang Kita Dari segi Infrastruktur Yang lain Termasuk juga Pertumbuhan pendudukan Berbiasa Walaupun memang Kita harus akui Bahwa masih ada yang kurang Di beberapa titik Oleh karena itulah Itulah yang namanya Bahwa Di dalam membangunin Kan harus ada Terus Pengembangan Deplokmen Dan itu saya kira Tugas Estapeta Kepemimpinan Siapapun itu Jadi tidak hanya Di zaman kami Berikutnya juga Terus dilanjutkan Cita-cita The founding fathers Kita ini Bagaimana Menjadikan tarakan Sebagai deliter Singapur Tapi memang Untuk ukuran Yang secara legal Kota itu Baru terbentuk Kurang dari 30 tahun Artinya kan Tarakannya sudah Sangat Pesat Dan tarakan itu Termasuk kota Terkaya Sepuluh Di Indonesia Artinya apa PDRB kita Dibagi Dengan jumlah penduduk Pendapatan Domestif Bruto Regional itu Dibagi dengan jumlah penduduk Kita itu Masuk di dalam 10 besar Itu kan Dari Sekian Ratus kota Di Indonesia Untuk ukuran Kota yang Secara geografis Kecil Dan ekonominya Besar Dan kita Ketergantungan kita Kan Kalau yang lain Seberdaya alam Kita kan enggak Jasa Jasa Pengembangan jasa Perdagangan Yang itu yang kita lakukan Terutama Juga dari sektor Perikanan kelautan Karena Jasa ini juga Terkait Peran tarakan Sebagai Sentral dari Kaltara Keseluruhan Dan Dominasinya itu Sangat Besar sekali Artinya Kalau kota lain Mungkin Ya kotanya besar Tapi kota lain Tidak seberapa tergantung Tapi kalau tarakan ini Kabupaten-kabupaten Sekitarnya kan Sangat Berarti Pak memang Kalau kita lihat Mungkin tiga Dekade terakhir Artinya Titik setelah Otonomi sebagai Kota Madya itu Sangat besar Pengaruhnya Pak ya Menjadi DOB itu Betul-betul titik Percepatannya ya Ya titik percepatan Kan saya kira Bahwa otonomi yang bagus Ya Otonomi Walaupun memang ada Sebagian kecil Otonomi daerah Yang sebenarnya juga Tidak berkembangan baik Tetapi relatif Mayoritas Itu Otonomi daerah Itu apa Benar-benar diberikan Otonomi yang baik Dan dikelola oleh Orang-orang yang baik Insya Allah Pasti akan lebih baik Hasilnya pasti bagus Contohnya kita disini lah Kita kan gak tergantung Dengan Sumber daya alam Tetapi kita sedang Menuju kepada Kota jasa Kota perdagangan Pariwisata bahkan Karena memang Industri yang tidak pernah mati Ya saya kira adalah Industri pariwisata Industri perdagangan Industri sektor jasa Kalau kita sumber daya alam Ya sudah habis Cadangan ya habis Ya saya kira itu Maka memang konsep kita ke depan Bagaimana Tarakan ini memang Lebih bertumpu Ya seperti tadi Kalau dibaca di Visi-visi kami yang baru Bagaimana menjadikan Terwujudnya Tarakan Sebagai kota cerdas Kota cerdas itu kan Ada 6 kriteria itu Ya mungkin Kalau gak usah saya ulangkan Itu pasti Memakan waktu Tetapi bertumpu Pada sektor jasa Perdagangan Perikanan kelautan Ekonomi kreatif Dengan tetap memperhatikan Pembangunan yang berkesenambungan Berkelanjutan itu artinya Menyeimbangkan antara Pembangunan fisik Ya pembangunan rohani Termasuk juga Memperhatikan Ekosistem yang ada Jadi lingkungan itu Tidak bisa kita rusak Antara kan pulau kecil Kita ini hanya 0,33 persen Dari Luas Kaltara Keseluruhan yang Dan penduduknya Itu 40 persen Itu tinggal di sini Kaltara itu Ya Sehingga ini harus Betul-betul dikelola dengan baik Kalau gak itu jadi Masalah Terutama misalnya Kalau Ruang terbuka hijau Yang tersedia Standar Maka kita masih mempertahankan Di tengah kota Yang kecil luasnya Yang ini pun Kita masih mempertahankan Ruang terbuka hijau 40 persen Jadi termasuk Hutan lindungnya Jadi Saya kira Ini adalah bagian-bagian Konsep pembangunan berkelanjutan Jangan sampai Kita membangun Semua fisiknya Tetapi kita lupa Dan akhirnya Ya kita tidak Minta-minta Kota ini kan Memang Pulau ini Pulau kecil Ya kita Kenapa Misalnya tidak ada Walaupun di sini Ada batu bara Kita dari dulu Pada pendahulu kita juga Wali kota-wali kota Sebelumnya tidak ada Yang pernah mengizinkan Untuk pertambangan batu bara Di Tarhatan ini Sampai sekarang Karena kita melihat Pulau kita ini kan Sangat kecil Kalau itu diambil Dan itu bisa terjadi Lobang di mana-mana Ya kita mau tinggal di mana Jadi Saya kira Itu kita masih Komitmen dengan Pembangunan yang Berkesinambungan itu Kan seperti Singapura juga Kan tidak punya Sumber daya alam Mereka bisa menjadi Salah satu Negara maju Dengan Mengandalkan Tadi Perdagangan Bahkan hanya menjadi Transito saja Kota Transito Negara Transito Perdagangan keluar negeri Kita juga berharap Seperti itu Karena Tarakan ini kan Berada di Alki 2 Ya betul Jadi Alur Laut Internasional 2 Dan itu Saya kira Kita punya potensi Sebenarnya Seperti Singapura Kalau menurut saya Tinggal mudah-mudahan Terus Bahwa Seperti kami ini kan Saya Kalaupun memang Masih diberi amanah Kan cuma Satu periode aja Saya kira juga Belum bisa Sampai mencapai Kesitulah Tarakan itu Tapi Tentu Harapan kita Para pelanjut berikutnya Itu nanti akan Meneruskan Sehingga betul-betul Kota ini bisa Yang seperti diharapkan The founding fathers Itu menjadi The leader Singapore Bahkan Kalau perlu menjadi The new Singapore Kata Pak SBI Itu Janganlah The leader Singapore Tapi Menjadi The new Singapore Karena kita kan Mau tinggal di sini Selama-lamanya Kita kalau punya Kota yang bagus Kota yang indah Kota yang nyaman Ya tentu Itu ada Dambaan hampir seluruh Warga kota Bahwa memang Saat ini Masih ada yang kurang Nah itulah yang Terus kita perbaiki Bukan justru Kita saling Mendegradasi Bahwa memang Gak bisa kita kerjakan Dalam satu periode Gak bisa Itu harus Bahkan terus berkelanjutan Kalau saya pun Diberikan amanah Cuma satu periode Lima tahun mungkin juga Belum tuntas Tapi harus ada Visi jangka panjang Bahkan saya sudah Pernah bilang Dengan teman-teman Di OPD Mulai sekarang Kita sudah mulai Memikirkan Misalnya Outer ring road Coastal ring road Yang lewat Jalur jalan lewat Pantai Karena kenapa Kita di tengah kota Kan gak mungkin lagi Membuat jalan-jalan yang lebar-lebar Karena itu akan merusak Aktivitas ekonomi Yang sudah berjalan Di satu sisi Memang kota ini Faktanya seperti itu Ya kan Yang kedua Memang Rencana tata ruang wilayah Ini betul-betul harus dipatuhi Dimana Dimana Kota Dimana Sentral perdagangan Dan bisnisnya Dimana sentral industri Dimana pemukimannya Dimana pariwisatanya Sudah dibagi-bagi Kalau enggak Nanti Tumpah satu di tempat Ini gak karu-karuan semua Nah lalu Tadi Menurut saya juga Bahkan saya pernah bilang Mulai sekarang Kita sudah mikirkan Bagaimana pengembangan Subway Misalnya di Tarakan Karena penduduknya Nambah terus loh Setiap tahun itu Kita nambah 8.000 sampai 10.000 orang Untuk yang KTP Tarakan Maksudnya Yang penduduk-penduduk Tarakan asli Keluarga Dan Kalau itu dilihat Kan Pulau kita kan Gak menambah Tetap aja segitu Lalu Yang pasti Akan ada problem Pemukiman Harus mulai dipikirkan Bagaimana membuat Rumah-rumah Dipetumbuh Yang kedua Transportasi umum Akan jadi problem Karena Dengan Apa Ruas jalan yang Panjang jalan Dan ruas jalan yang sempit Dengan pertambahan penduduk Yang banyak Kalau semua Menggunakan kendaraan pribadi Pasti akan Kronik seperti DKI Maka mulai sekarang Sudah harus mulai dipikirkan Ya Walaupun itu dianggap Mungkin ide gila Tetapi mulai sekarang Sudah dipikirkan Jangan menyesat 30 tahun ke depan Kita bukan pikir yang sekarang Itu sudah saya sampaikan Bahwa master plan Perkotaan ini Sudah harus dimulai Dipikirkan Jadi jangan hanya mikirin Yang apa Yang instan-instan Begitu ya Tapi tentu Perencanaan jangka panjang Itu sudah harus Dibuat Dan harus dipatuhi Betul-betul Rencana tata ruang Tata wilayah kota ini Supaya Kita tidak menyesal Di belakang hari Seperti itu Oke Pak Dokter Berarti memang Kalau bicara Apa yang mau Diberikan untuk Tarakan Sampai Itu tidak cukup Di satu atau dua periode ya Pak Dokter Berarti memang Kita harus memikirkan Sampai 30 Bahkan 50 tahun ke depan Mungkin Karena kita tahu Tadi Pak Dokter bilang Pertumbuhan penduduk Tarakan Setahun 8 ribu Itu belum termasuk Anak saya nanti Anak saya dan cucu saya Iya betul Itu sangat pesat ya Untuk kota yang sangat kecil Secara geografis Berarti kan ini Memerlukan Estafet Yang baik juga nih Pak Dokter Ke mungkin Wali kota-wali kota berikutnya Tapi sebelum kita melihat Nanti Sudut pandang untuk Wali kota-wali kota berikutnya Atau penerus Pak Dokter Saya penasaran juga nih Pak Dokter Mungkin Follower atau audiens radarnya Juga penasaran Kok bisa Pak Dokter Jadi calon tunggal Nah ini juga Karena kita tahu nih Pak Dokter Di Pilkada Tarakan Di sebelumnya Di pilwali sebelumnya Itu kan sangat Apa ya Kalau saya bilang Sangat kompetitif ya Gak sangat kompetitif Dan calonnya juga Lebih banyak Ada 4 kalau gak salah Ada 4 Dan Pak Dokter Menang juga dengan margin Yang tidak jauh-jauh Sekali dengan yang peringkat 2 gitu Nah terus sekarang jadi calon tunggal Ada proses perjalanan apa tuh Pak Dokter Sehingga mungkin partai-partai yang tadinya Melihat Mungkin ya melihat kinerja Pak Dokter Oh saya sepertinya sejalan lah Mungkin salah satunya itu Pak Dokter Iya jadi memang proses Kita sih sudah melihat hampir setahun terakhir Sebelum saya mengakhiri masa jabatan Memang kayaknya udah Keliatannya partai-partai itu Kalau saya lihat Karena hampir setahun itu kan gak pernah ada calon yang muncul ya Calon-calon yang lain Kita kalau Dulu saya ingat Saya itu 2 tahun sebelum pilkada itu 2017 itu ya sudah Ya 2017 2016 sudah rame Sudah rame Berusaha calon Bahkan saya itu didorong-dorong sih waktu itu Ya Saya sendiri kan belum kenal itu posisi saya sebagai sekretaris daerah Oh saya sudah waktu itu Iya Sudah rame Ya sudah rame Dan pada saat itu Mohon maaf Pak Sovian juga mencalonkan lagi kan Ya incumbent Incumbent waktu itu Jadi saya pada saat itu sebenarnya sih gak ini ya Karena memang didorong-dorong Dan kenapa memang bahwa Ya lagi-lagi tentang kepuasan Oke baik Kepuasan masyarakat Ketidakpuasan Jadi Kalau kita memimpin ini Jadi sebenarnya menurut saya indikator itu kan seperti situ Sebenarnya kita bisa lihat ya Apakah orang puas dan tidak puas dengan kepemimpinan kita Ya itu sebenarnya kalau sudah Saya ingat betul itu 2 tahun sudah mulai rame itu Bursa calon Baik baik Nah sekarang Waktu saya terakhir itu Memang sudah ada gejala-gejala itu Gejala-gejala akan menuju ke calon tunggal Karena hampir 1 tahun Bahkan hampir sampai 1 tahun sebelum saya mengakhiri masa jabatan pun Itu belum ada Yang menurut saya calon-calon yang muncul Yang agak serius menurut saya Ya kadang-kadang ada main-main lah di media sosial Tapi habis itu sekali dua kali muncul Di hilang lagi Gak ada yang benar-benar serius Nah dibanding Waktu zaman 2019 2018 Itu Ya 2000 Itu sudah gejala itu sudah mulai kelihatan di 2016 Bahkan Bahkan 2017 sudah pada muncul itu calon-calon itu Bahkan sebenarnya agak lebih banyak lagi dari Empat itu Walaupun akhirnya mengerucut jadi empat calon waktu itu Dan tiga partai ya kalau gak salah Pak ya satu independen ya Satu independen Tidaknya diusung oleh partai Diusung partai Bahkan sebelumnya lagi yang pemilihan sebelumnya itu malah sembilan calon Tapi waktu itu memang kan kosong ya Pada saat ini kemarin kan Relatif seperti itu Jadi Nah di dalam perjalanan Pasca Pasca pemilihan Pasca saya mengakhiri masa jabatan itu Kan memang lobby-lobby Lobby-lobby partai ini kan sudah berjalan Ya Termasuk Ya mohon maaf Termasuk hampir semua partai sebenarnya Melakukan lobby-lobbying ke 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 kita Ke saya pada saat itu Ya untuk Berkoalisi Berkoalisi Dan saya kan Yang siapa saja mau masuk Saya lebih senang lah Begitu ya Kenapa Karena kalau kita memikirkan kota ini Yang banyak memikirkan Ya Kan artinya kan kalau koalisi ini kan Sama-sama memikirkan Sama-sama Bersatu Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kan seperti itu Pikirannya kan seperti itu Jadi Why not ya Kenapa tidak Menurut saya Lalu ya Ya semua yang mau berkoalisi itu Kita akomodasi Silahkan saja yang mau mau berkoalisi Walaupun memang Code and code ya Dalam petik bahwa Ada yang mau berkoalisi Dengan bargain tertentu Misalnya seperti menjadi Wakil Meminta wakil Kan rata-rata kan begitu Hampir semua partai juga Yang mau berkoalisi dengan kita Mintanya posisi wakil Pasti itu normal Menurut saya sih Wajar lah Itu kan Tawar-menawar Di dalam apa Di dalam politik Jadi Yang pertama Kenapa mereka mau Mengusung lagi Saya sebagai kepala daerah Wali kota Karena Dilihat dalam satu periode yang lalu Apa yang kita janjikan Ya itu kan Kalau saya baca Saya tangkap dari teman-teman itu Apa yang kita janjikan di dalam Janji kampanye sebelumnya itu kan Semua kita jalankan Dan menurut penilaian mereka Itu diterima dengan baik oleh masyarakat Ya ini jangan salah juga Partai politik itu Melakukan survei Yang kedua Yang kedua Partai politik melakukan survei Dan kadang dia pakai vendor independen Pak ya Untuk survei itu Memang independen Pasti rata-rata Dan kita juga pada saat Misalnya Sudah terjadi Apa namanya Komunikasi di bawah ini kan Kalau sampai di DPP kan Selalu dia minta Survei Dan survei itu mereka lakukan sendiri Melalui lembaga Independen Seperti LSI Indobarometer Kemudian dia ada Apalagi Pusdiham Macem-macem lah ya Itu beberapa lembaga survei menurut saya Yang masing-masing partai Punya lembaga survei sendiri Dengan hasil lembaga survei itu Mereka menetapkan Mengusung calon-calon itu Begitu Jadi Proses itu Sebenarnya tidak terjadi Tiba-tiba Dan yang kedua Tadi memang bahwa Yang saya sampaikan di awal Bahwa Sejak saya tidak menjabat itu Setelah ada hasil pilek Hasil pilek ini Pemilihan legislatif kemarin Setiap partai sudah tahu Kursi-kursinya Sudah semua Itu sebenarnya Saya sampaikan apa Semua partai sudah melakukan Lobby-loby politik Dan semuanya sebenarnya Lobby-nya itu Memang mengusung Saya sebagai wali kota Kalaupun ada bargain Bargainnya adalah Meminta posisi wakil Karena kalau di Pemerintah daerah Bukan kayak di pusat Pak ya Kalau pusat mungkin Tidak bisa wapres Ada menteri Jadi sebenarnya kan Itu Dan menurut saya sih Wajar saja Namanya partai politik Dia tetap kan Kepengen juga punya Kipra politik Dan Pejabat politik yang ada Di daerah ini Di kota ini kan cuma dua Hanya Wali kota Wakil Pejabat Selebihnya itu kan Ada di Anggota legis latih Hanya itu sebenarnya Ada yang meminta Pak dokter Jadi wakil Gak mungkin Jadi yang pastinya Mereka memintanya Untuk Apa namanya Itu kan artinya Ngajak kerja bareng kan Ya menurut saya Yang kedua kan mungkin Partai-partai merasa Bahwa selama Saya menjabat itu Kerjasama di dalam Rangka Apa namanya Membangun Tarakan kan begini Pak Kadang-kadang Seperti Teman-teman Partai Atau anggota Anggota DPRD lah Yang sebenarnya Berasal dari partai kan Kan mereka juga Menangkap aspirasi masyarakat Melalui namanya Reses Reses itu Kan banyak juga Usulan masyarakat Kalau gak nyambung Itu wali kotanya Mohon maaf Gak ketemu Hasil reses yang tadi Aspirasi masyarakat Itu gak bisa juga Dieksekusi Kalau wali kota gak mau Gak akan diksekusi Nah itulah yang mungkin Mereka melihat Bahwa selama ini Saya juga sangat Akomodati Bukan untuk kepentingan partai Yang selama ini kan Ditakutkan orang Kemudian masyarakat Akan terabaikan Dengan adanya calon tunggal itu Padahal sebenarnya Teman-teman saya Jujur menyampaikan bahwa Yang paling dia takuti Teman-teman partai itu Juga rakyat Dia bukan takut Sama wali kota Jadi yang paling dia takuti Itu rakyat Jadi oleh karena itu Misalnya Hasil resesnya Yang tidak dipenuhi Yang dia bawa Kepada pemerintah kota ini Ya Untuk diakomodasi Kalau itu tidak diakomodasi Oleh kepala daerah Ya melalui Proses yang ada Itu menjadi persoalan Buat mereka Karena ini adalah masalah Maruah Dan itu juga masalah Aspirasi yang dibawa mereka Kepada masyarakat Dan dalam waktu 5 tahun Biasa aja partai itu Menyiapkan Lawan untuk Sebagai posisi pak ya Artinya calon Calon baru gitu Karena mereka merasa Loh ini kan dia Membawa aspirasi rakyat Juga mau gak diakomodasi Kan saya bilang tuh Orang politik ini kan Paling takutnya kan sama rakyat Seperti juga Partai-partai itu Anggota dewan itu Partai dan anggota dewan itu Paling takutnya kan sama rakyat Bukan sama wali kota Dia takut Dia lebih takut kepada rakyat Takut tidak dipilih lagi Pada berbeda Kalau aspirasi yang tadi Disampaikan oleh masyarakat Tidak dijalankan Sementara yang menjalankan Itu ensekutif Kalau ensekutifnya bilang gak mau Nah masalah buat mereka Itulah yang mungkin Menjadi Buat mereka merasa nyaman Selama 5 tahun ini Buat diskusi kita tentang Kepentingan rakyat Ini kan berjalan Yang termasuk juga Kepentingan rakyat Yang melalui visi-misi kami Yang kami tetapkan 16 program itu Termasuk juga Tadi Yang kita tangkap juga Dari asli musrenbang Misalnya Kan nyambung gitu Sehingga Dua kepentingan Ya Dua aspirasi masyarakat ini Dua jalur Aspirasi masyarakat Melalui legislatif Dan melalui eksekutif Ini kan bisa ketemu Tapi kan ujungnya Untuk kepentingan rakyat Bukan untuk kepentingan Kepala daerah Bukan untuk kepentingan Partai-partai politik Saya sampaikan tadi Ya kalaupun bahwa memang Partai itu ada konstituennya Itu kan rakyat juga Konstituennya rakyat Kan bukan hantu itu Rakyat juga Dan itu adalah rakyat terakan Menurut saya Jadi Jangan selalu berpikiran negatif Wah aduh Kalau partai itu Pasti akan terjadi Dagang sapi Tawar Kalaupun ada tawar menawar Itu lebih juga Tawar menawar Untuk kepentingan rakyat Menurut saya Contoh misalnya Mereka bawa aspirasi Pak Wali Kami ini Masyarakat disini Butuh penerangan jalan Sementara anggaran kita Misalnya terbatas Kan kalau saya Juga punya aspirasi Dari sebelah sini Bargian kita disini Nah ini kita Mau berbagi Sebagian kesana Yang disalurkan Melalui legislatif Sebagiannya Melalui kita Jadi Itulah sebenarnya Yang terjadi selama ini Jadi ada Kalau ada kekhawatiran Bahwa Dengan calon tunggal Itu Akan Tidak lagi Kepentingan rakyat Yang diperhatikan Lebih pada Kepentingan partai Sebenarnya kepentingan partai Juga kalau dalam Saya menjabat selama 5 tahun Kepentingan partai Itu ya kepentingan rakyat Kepentingan rakyat juga Karena mereka membawa Aspirasi rakyat Tidak ada tuh aspirasi partai Pak Aspirasi partai apa sih Tidak ada Pisi-misi partai Contoh lah misalnya Kalau misalnya nantinya Gerindra membawa aspirasi Makan siang gratis Itu kan aspirasi dari Pemerintah pusat Presiden Yang juga Yang makan itu kan bukan presiden Bukan orang partai Ya rakyat yang makan Kan itu aspirasi rakyat Gitu loh Jadi jangan selalu Membuat dikotomi Politik Rakyat Seolah kok politik itu Beda dengan rakyat Karena perjuangan orang partai Orang politik Sermasuk kita Ini perjuangan kita untuk rakyat Saya mikir Tiap malam Tiap hari itu Mikir Misalnya cari duit Begini Kan bukan untuk saya Kalau saya ngambil itu kan Korupsi itu Besok aku ditangkap pasti Pasti larinya ke rakyat juga Gitu loh Ya jadi Itu yang harus diluruskan Menurut saya Dan Saya bergaul Saya ini kan juga Saya mantan birokrat Kita juga pikiran Kita orang-orang partai Ini kan Wah ada Selebor semua Tengah juga Bahwa perjuangan kita Diskusi kita Di legislatif pun Diskusi itu memperjuang Kepentingan rakyat Cuman Saya juga Saya yang mantas Namakan rakyat juga Yang kami perjuangkan adalah Yang kita dapatkan Aspirasi dari rakyat Mereka juga melalui reses Dapat juga aspirasi rakyat Nah tinggal kita ketemukan Di tengah Bahwa mungkin aspirasi itu Memang begitu banyak Oh gimana dong Kita berbagi Ya sudah kita akumuli Sebagian sini Kita akumuli sebagian sini Nah oleh karena itu juga rakyat Jangan langsung Wah kok aspirasi Tahun ini Tidak dipenuhi Ya kan tadi harus berbagi Karena banyak sekali Kepentingan rakyat Ini yang harus kita Penuhi Seperti itu Berarti total yang tahun ini Berapa partai pak Untuk pengusung dan pendukung Pengusung dan pendukung 17 17 Eh Yang kepadoktor 14 14 Semua di parlemen 10 10 yang di parlemen 4 yang tidak punya Tidak punya kursi Oke Berarti kalau 10 Masih ada sisa gak? Masih ada sisa gak pak dok? Ada sisa 4 lagi 4 yang kemarin Tapi yang non parlemen Di antara 14 itu Ini boleh jawab Boleh gak nih pak dokter Mana yang paling alat pak? Maksudnya untuk Akhirnya Kepada dokter Dan tidak Membuat poros sendiri Gitu misalnya Kalau masalah alat sih Semua hampir sama ya Karena menurut saya Standar di seluruh partai itu sama Ketat juga semua pak ya Jadi menurut saya Standarnya mereka tetap Harus ada mendaftar dari Ya mereka membuka pendataran Terus melalu Di tingkat Kota DPC Ya Lalu habis itu Digodok misalnya di DPW Atau di DPD1 Setelah itu mereka bawa nama Berapa tiga nama Oke Nama dibawa ke DPP Berarti mereka juga ada kurasi juga ya? Oh ada Nanti mereka menilai beberapa nominasi Kan mereka juga punya kader-kader Ya betul Termasuk kader-kader mereka sendiri Ya kader-kader mereka kan pasti dimasukin tuh Masih masuk Di usul ke pusat Nah pusat itu nanti Akan melihat realitas Ya realitas Berdasarkan survei Jajah pendapat Ya walaupun kadernya itu ada Tapi kalau dilihatnya Surveinya terlalu jauh Kan mikir juga Mereka kan Tujuan dari mereka kan juga Berusaha untuk menang Karena pemerintahan juga mereka menang Supaya bisa Menjalankan program-program Kerakyatan yang mereka canangkan Begitu Kalau mereka tidak di pemerintahan kan Tidak Tidak masuk di dalam koalisi yang menang Kan juga agak repot mungkin Tapi walaupun sebenarnya Fakta kita Di politik Indonesia ini Baik di tingkat pusat Provinsi Maupun kabupaten kota Kan tidak ada juga Saya kira Oposisi murni Ya Oposisi murni Terus juga koalisi murni Ada juga semuanya Ya ujung-ujungnya Kalau kepentingan bersamanya ketemu Kepentingan rakyatnya bertemu Ya pasti berkoalisi Makanya di pusat ada koalisi Beda Partai nanti di daerah juga beda Artinya kan ada kebebasan disitu Kebebasan berkoalisi Berarti memang ini Pak dokter Memang hampir semua Ketat dan semua Sudah mengkurasi juga Mengkurasi Lalu hasil terakhirnya survei Survei itu juga Jadi Survei itulah yang menentukan Mereka Menjatuhkan Atau melabuhkan pilihan Kepada salah satu calon Baik Ini satu pertanyaan terakhir Dari saya nih Pak dokter Nanti kita ada pertanyaan Dari netizen Radar Tarakan Arti ini kan Pak dokter Masih ada satu periode Dan kita tadi bicara juga Tarakan ini Perjalanannya masih panjang Untuk membangun kota Apakah Atau siapakah Mungkin Pak dokter melihat Kalau misalkan sekarang Pak dokter bukan calon tunggal Ada gak sosok yang Menurut saya harusnya Ini bisa nih Melawan saya Di kompetisi Tahun ini Untuk pil wali Atau mungkin Setelah saya Ada tidak Sosok yang Saya rasa ini potensial Atau si A Si B potensial Atau ada kriteria Pak dokter Sebenarnya sih kalau saya Banyak sekali Banyak Kalau saya lihat sih Saya menilai Secara kompetisi Ini ada dua nih Pak Minimal dari ide-ide Kalau saya sih Lihat cukup banyak Sementara kan ini Jadi kita juga Saya sendiri Secara pribadi Tidak pernah khawatir Bahwa pasca kita pun Tidak menjawab Lalu krisis kepentingan Tidak Kalau saya lihat memang banyak Cuma yang berani Sedikit Itu aja Itu aja masalahnya Karena ada dua nih Pak Yang punya potensi banyak Kompeten dan Buat power juga Pak Yang kedua Yang kedua itu Yang berani aja Yang berani Kan begini Coba bayangin Berani itu mau saya begini Kita harus kerja keras Coba saya calon tunggal pun Saya berusaha Mulai pagi Sampai malam Bersosialis Saya menjual ide saya Itu aja menguras tenaga Sangat Sangat Semua Bahkan ya bilang Orang politik Tidak butuh uang Ya tetap butuh uang Kita ngumpulin orang Kasih makan Pasal gak butuh uang Kan bukan money politik Kesana kemari Kesana kemari kan butuh Bensin Saya suruh relawan jalan Misalnya kan butuh juga mereka makan Masa gak dikasih makan Orangnya kelewatan juga gitu loh Artinya tadi banyak yang sebenarnya potensial Tapi tidak berani melakukan itu Saya gak tau Tidak berannya kenapa Tetapi menurut saya Yang kalau saya bilang Kadang-kadang kita ini Ada juga kita ini Ya selalu Seperti kita dalam sholat Atau dalam berdoa Ya Tuhan masukkan aku dalam surgamu Tapi takut mati Begitulah orang mati Takut Ya gimana cerita Sarat utama masuk surga Mati dulu Urusan amal itu yang ketua Nanti baru nilai Sekalang mati Amalmu kan baru dinilai Kalau kau mati Nah seperti ini menurut saya Pilkada harus berani dulu Berani dulu Berani mati menurut saya Nah kalau gak berani mati ya susah Maunya terima Beles Gak bisa Gak ada itu Orang masuk surga Takut mati Dimana-mana begitu Tuhan hanya bilang Kok kau masuk surga mati dulu Kok gimana ceritanya Kan apalagi Urusan dunia Semua harus kerja keras Gak ada yang gak kerja keras Saya dulu Seperti dulu Saya kalau saya berhitung Dari aspek karir Saya Saya shake down Lalu Ya habis itu Karena saya mulai aktif Saya dikasih masuk Di setiap ahli Nah Tapi saya berhitung Saya yang pensiun Mestinya baru tahun ini Kalau saya karir PNS aja Iya Saya 2024 ini baru saya pensiun Juli tadi itu baru pensiun saya Kalau saya terus Melakoni karir PNS aja Kalau lurus aja pak ya Orang Kadang-kadang berpikir Aduh sayang ya Iya Udah di puncak karir Lalu Tiba-tiba mau pensiun Pensiun dini Masuk ke Hutang Belantara Yang tidak jelas Kan begitu kan Masuk ke pertaruhan Ya politik ini kan Masuk saya Seperti masuk di Hutang Belantara Gak jelas Iya Karena kita gak tau Hati rakyat ini Iya Mau Kadang-kadang dia bayi depan kita Belum tentu dia pilih kita Iya Kadang-kadang dia bilang Saya kokos Atau dia pilih nomor satu Karena kita tau kan gitu Jadi saya Walaupun dia bilang Wah aku kokos Ah gak pernah aku musuhin Iya Mungkin saja dia ngomongnya kokos Tapi ternyata dia pilih nomor satu Tapi ternyata dia pilih nomor satu Ada dukung juga sebaliknya Ada dukung Eh pak dokter saya pilih nomor satu Bapak Ternyata dia pilih kokos Kita gak tau juga Hati rakyat kita gak pernah tau Dan itulah yang menurut saya Bahwa Ini adalah Kita di dalam politik ini kan Masuk di dalam Hutan belantara itu Tapi ada satu Satu apa namanya Satu sistem Menurut saya Satu indikator Ilmiah menurut saya Yang bisa dipakai Melalui jajak pendapat Yang dilakukan dengan benar Ya melalui sampling Dan itu dilakukan melalui lembaga sampling Makanya pun ada emerging error Sampai 5 persen 3 persen itu masih ada memang Tapi Artinya biasanya Jajak pendapat ini Gak jauh-jauh sih Walaupun ada Kalau benar-benar ya Jangan jajak pendapat pesanan Yang benar-benar lakukan Secara benar Memberikan fakta Dan saya suka yang begitu Saya bilang kalau ada survei Lakukan survei dengan benar Tapi biasanya sih Kalau lembaga survei Survei independent itu Pasti dilakukan dengan benar Dan itu saya lakukan dulu Waktu saya mau maju Pertama itu Jadi Saya lihat Surveisnya bagus ya Aku gak nyangka juga Ya saya maju Setelah jadi oleh kota Satu periode Pak dokter Merasa pensiun dini dulu Worth it Maksudnya layak aja Dikorbankan itu Untuk Itu kan pilihan hidup ya Pilihan hidupnya begini Jadi pilihan hidup ini Kan gak mungkin juga Kita semua mau ambil Hidup itu adalah pilihan Yang saya bilang tadi Jangan kau mau masuk surga Tapi takut mati Gak ada Itu pilihannya gak ada begitu Oh Tuhan Masukkan aku dalam surgamu Tapi begitu Tuhan mati takut Gak bisa itu Kalau kau masuk surga Sarat pertama saya bilang Surga bukan amal Mati dulu Itu yang pertama Yang kedua Baru amalmu Baru dihitung Kalau kau belum mati Amal jariahmu Amal bagusmu Nanti kita buktikan 27 Saya siap menghadapi segala itu Saya seserahkan semua Sama rakyat lah Jadi saya kalau saya bilang Saya udah bilang Sama semua relawan Sama tim Jangan melakukan kampanye Hoax misalnya Menjelekan orang Kita jual program aja Gitu Apalagi hoax ini kan Dalam agama aja udah dilarang Fitnah Apalagi Di dalam dunia politik Itu gak ada undang-undangnya Kalau saya selalu ingatkan Kita berkampanye Berpolitik santun Jual program saja Dan itu yang saya lakukan dulu Saya dulu juga Kalau dilihat Mohon maaf nih Kalau bilang pakai uang Saya dulu Boleh teman-teman lihat dulu Saya di produk pertama Saya bukan incumbent Yang saya lawan Raksasa semua lah Kalau begitu ya Incumbent Orang itu tidak ada prediksi Saya bisa menang Tapi apa yang kami lakukan Bergerak dari rumah ke rumah Menjual program Orang bilang ini ada uangnya Itu uang semua Saya bilang tuh isinya Kalau saya menang tuh BDM gratis uang Besi suana sekolah uang Uang semua itu saya bilang Lebih banyak Bapak Ibu dapat Kalau saya naik Dan saya jalankan tuh program Dibanding Bapak Saya kasih uang 200 ribu 100 ribu Gak seberapa besok Bapak Gak selesai Saya bilang Jadi itu yang saya jual Dan Alhamdulillah Yang tadi walaupun dibilang Merginnya itu Kecil ya Hanya mungkin hampir 3% Yang dibanding dengan Uang nomor 2 Tapi ya Itu sudah luar biasa Menurut orang Karena dengan resources Yang sangat terbatas Tim yang sangat terbatas Ya bener-bener kita bergerak Itu selama 6 bulan itu Bergerak dari rumah ke rumah Dengan tim yang kecil Tapi menurut saya solid Dan apa yang kami jual Yang kami jual adalah program Gak jualan yang lain-lain Dan itu yang saya bilang Nah tapi memang dulu Itu pilihan untuk Tidak menjadi pegawai Saya udah pikiran Kalau saya pun Paling Paling jeleknya Saya gak terpilih Ya saya ngurus rumah sakit Saya punya Sudah apa Sudah punya Apa namanya Kegiatan di luar Begitu ya Sehingga Saya gak terlalu mikirin Ya udah Saya pikir Ini Keputusan Keputusan yang Saya ambil Waktu itu Dan Saya lakukan Itu di 2018 2019 Pak ya 2000 Ngambil keputusan 2017 Karena 2008 Yang ditinggalkan Yang dikorbankan Juga besar Jadi Kalau nanti ada Pemuda-pemuda Pengangguran Gak berani Berarti harus Gak bisa Apalagi pengangguran Bisnis juga harus berani Apapun Harus berani Harus berani Memulai Gak ada di dunia Makan aja Bisa keselak kok Gimana cerita Semua itu udah resiko Mana ada Tidur aja Kok bisa meninggal Gak tau Resiko juga Kau kira Tidur tuh Gak beresiko Bisa Beresiko Kau gak bangun Begitu tidur Gak bangun-bangun Gak ada resiko juga Sehingga ada orang Takut tidur Takut dia gak bangun-bangun Tapi Ya itulah hidup Gak ada hidup itu Pilihan Hidup ini ada pilihan Kita mau kemana sih Jadi Yang kedua Menjadi pejabat publik Itu juga Pilihan dan resiko juga Jadi resiko Dicacimaki orang Ya udah biasa Kalau kau gak mau Dicacimaki orang Saya bilang selalu Kalau anda Tidak mau diterpap badai Jangan menjadi pohon yang tinggi Jadi rumput Tapi pilihanmu Kalau jadi rumput Kau diinja orang Dikencingi orang Diberakin Sapi Itu kan pilihan juga Mau diberakin sapi Atau diterjang badai Itu kan pilihan juga Jadi menurut saya Jadi jangan Jangan cemen lah Bersana muda Segan cemennya Jangan cemen lah Menurut saya Kalau kita Yaudah kalau di politik Resiko kita Pastinya akan dicacimaki orang Karena kita Pasti berbuat Sebaik apapun Pasti ada orang tidak suka Di dunia ini Tidak ada orang disukanya 100% Ngomong kosong Nah bisa saja Itu ada hatersnya Apalagi kita Kurang apa itu Jadi menurut saya Ya itulah pilihan Kalau anda memilih Menjadi pohon yang tinggi Siap diterjambadai Kalau anda memilih rumput Anda tidak akan diterjambadai Tapi diinjak orang Sama dikencing sapi Sama diinjak-injak Diberakin sapi Pilihannya mana Mempilih yang mana Di pilihan Oke Nah itu begitu Itu ada dari Untuk anak muda Karena kalau tadi Pak dokter juga Sudah bilang Potensi itu Yang potensial banyak Tapi yang berani Yang masih sedikit Oke dia pak dokter Kita untuk Interview Berapa menit Dan saya sering Melakukan pilihan-pilihan itu Di dalam hidup ini Dan alhamdulillah sih Kadang-kadang Contoh dulu ya Saya tahun 98 Melalui project 98 Saya masih di ininkas Awal-awal di ininkas Awal pindah sini Anak saya Apip itu masih 6 bulan Lalu Saya Ikut tes Waktu itu Mau sekolah ke luar negeri Waktu itu lagi Kementerian Kesehatan Lagi buka Itu Melalui Bank Dunia World Bank ya Pembihan World Bank Keluar negeri Ke Amerika pada saat itu Saya ingat betul Ngambil S2 Di Southern California USC Saya ikut tes lulus Saya lulus tes Tufel itu Tapi dalam itu Dia Anak Apa Istri Terus orang tua Saya Ngegadolin semua Ini berat nih Nikah baru setahun berarti itu Pak ya 97 nih Apanya Pak dokter nikah Itu kan 98 97 ya Baru setahun pernikahan Jadi Saya berat lah Dengan cicilan rumah Dan Aku waktu itu Aku gak jadi berangkat Itu semua Aku udah diberangkat Kamu bodoh sekali Udahlah itu pilihan saya Ya udah bilang kesempatan Biarlah aja lah Saya bilang Saya udah pikirkan Saya udah Saya apa Ya Istihorah Saya pikir Ya saya sudah Sudah Saya gak jadi berangkat Tapi akhirnya lama-lama Saya pikir Kalau saya berangkat dulu Ambil S2 Saya mungkin tidak ditarakan Iya betul Kemungkinan saya Tugasnya di Kementerian Kesehatan Iya Dan karena saya tidak ditarakan Kemungkinan saya tidak jadi balik kota Terakan Lalu ngurung-ngurung ke situ Bahwa ternyata ada Itulah harus ada Bahwa selalu saja Ada hikmah Biasanya dibalik Keputusan-keputusan itu Pilihan di masa lalu itu Biasanya Menentukan Iya Yang kita belum jalanin Belum jalanin Walaupun saya dulu Gak pernah kepikirkan sama sekali Bagaimana Kau pikir nanti Saya lebih balik kota Tidak ada Ternyata itu adalah prosesnya Akhirnya sampai ke sini Oke